Kita saksikan bersama-sama di set yang pertama di penutup penghujung antara pada kesempatan malam hari ini. Inilah dia Limousin Legend yang diusung oleh Juragan Sapi Limousin dan juga di Putra KLM. Tentunya diusung dari official Bung Roni sang Juragan Tralis. konsentrasi Putra KLM lepaskan di sana ada Hamdan ATT. Satu tekanan gagal dibangun. Tentunya lewat satu skema penyerahan gagal dari Markus Hunsaro. Satu kosong bagi Putra KLM lepaskan konsentrasi terima sang Ambon satu tekanan di sana ada Tepos. Satu tekanan yang dapat diselamatkan Freibol Markus. Satu tekanan Markus Hunsaro. Berhasil mengendahkan poin satu sama. Kembali kita saksikan bersama satu tekanan. Kali ini melebar keluar Putra KLM lewat tekanan yang diberikan Irfan. Konsentrasi Ateng lewat sang pembagi Oman tinggi datangnya. Kali ini mengancam. Satu tekanan berhasil bagi sang Libero. Bangun salam Putra KLM mengancam di sana. Freibol cukup sengit pergelangan dari Putra KLM kali ini. Berhasil memindahkan poin dua sama. konsentrasi bagi Irfan. Lewat sang kuih dan Irfan lepaskan di sana. Diterima Warno. Kembali satu tekanan lewat Ambon Manisi. Berhasil lewat South Skema Dumi lewat Ambon. Berlian hitam yang diboyong dari lereng Gunung Bandungan. Tentunya kali ini diperkuat bagi Lemosin Legend. Lepaskan di sana. Ada Ateng. Ambon. Gagal bagi Ambon. Tentunya kali ini lebih sering mengaji Ambon. Berpindah poin. Tentunya bagi KLM. Diasa. konsentrasi penuh. Tentunya bagi Sapi'i. Kembali mengajam di sana. Ada Tepos. Lepaskan ter-cover rukah. Bagi Sapi'i mengajam di sana. Belakang. Kali ini tos keluar. Berpindah 4-3. Lewat Pak Guru mengaji Tepos. Kembali mengajam di sana. Berhasil kali ini tos out terjadi. Putra Gal F. Ambon Sam. Konsentrasi timang-timang bagi Raka. Lepaskan di sana. Ada Ateng cukup merepotkan. Gagal. Passing bawah yang error. 5-4. Raka kali ini lepaskan di sana. Konsentrasi. Ada Ateng angka tinggi. Ada Ambon. Ter-cover sudah. Terjadi pelanggaran dari Putra KLM. 5-5 sama. Berlian hitam kali ini si Ambon. Satu tekanan lepaskan di sana. Ter-cover sudah. Angka 7 putra KLM. Maksudnya di Pekteng dapat diselamatkan. Ateng. Ateng. Dapat diselamatkan. Markus. Kembali satu tekanan lewat Tepos. Lewat Pekteng kali ini. Gagal. Berpindah 0.65. Konsentrasi bagi Kucing. Diterima Ambon kali ini. Ada Ateng. Konsentrasi gagal. Kembali cukup merepotkan si kulit bundar bagi barisan belakang Limousin. Legend. 75. Konsentrasi bagi sepi kali ini. Mengacam Ateng. Ada Warno. Ter-cover sudah. Namun tercari wall sekali ini. Dari Putra KLM. Konsentrasi. Lewat Limousin Legend. Lewat kali ini Sang Rudi Motin. Gagal bagi Sang Libero. Oleh. 7 sama skor sementara. Lewat Sang Rudi Motin. Kali ini mengancam barisan belakang. Lewat kolib satu tekanan. Berhasil kali ini. Menghujan barisan 87 skor sementara. Teknikal tip out bagi kedua tim. Di set yang pertama. 87 skor sementara. KLM unggul satu poin kali ini. Lepaskan di sana ada Ateng. Kali ini lewat Markus. Berhasil menyamakan kedudukan. 8 sam. Konsentrasi Warna Sotik. Lepaskan di sana tipis datanya. Lewat Galuh ke belakang. Ter-cover bagi Warno. Satu tekanan lewat Markus. Dapat diselamankan. Oh. Gagal bagi Sang Pembagi Umban Galuh. 98 poin. Tentunya kali ini punah untuk Limousin. Cukup deras bagi Warno Sotik kali ini. Menghujan barisan pertahanan di lini posisi lima. Konsentrasi Warna Sotik diberikan. Cukup tinggi kaluh. Angka tinggi mengancam di sana. Tak dapat bejebrang kali ini. Satu tekanan yang diberikan Irfan Bahtin. Gagal. 11-8. Konsentrasi Warna Sotik Jamsen diberikan. Tipis datanya cukup berhasil. Satu tekanan. Bola dapat diselamatkan Sang Libero. Ke belakang dapat diselamatkan. Galuh bangun serangan Pektek diberikan. Berhasil satu tekanan diberikan bagi Raka. 9-11 bagi Putra ALF. Lewat sang pembagi Omban Galuh. Lepaskan di sana. Gagal melebar. 12-9. Lewat sang pembagi Omban Ateng. Lepaskan di sana. Ada kotir satu tekanan di sana. Berhasil pergerakan ditutup rapat. Tentunya bagi Tepos. 13-9. Kembali menghancam di sana. Ada galuh. Dapat diselamat ditutup pergerakan. Tentunya bagi Raka. 5-14-9. Konsentrasi sama bagi Omban Ateng. Galuh angkat tinggi. Ada pemain baru dari Putra ALF mengancam. Retover sudah ditutup rapat. Satu pergerakan bangun serangan Galuh. Kembali mengancam barisan. Tentunya lewat Irfan. Kembali play ball ke belakang. Ada Galuh angkat tinggi mengancam. Terjadi volster lebih dahulu dari Putra ALF. 15-9. Lewat Ateng kali ini sama bagi Omban. Henpas tinggi datangnya terima sang liver colib. Satu tekanan di sana. Berhasil bangun serangan Ateng. Di sana ada Tepos. Kembali dapat diselamatkan. Gagal. 16-9 technical tape out yang kedua. 16-9. Di set yang pertama. Limousin Legend memimpin. Satu tekanan diberikan lewat belakang sekat-sekat. Tentunya. Satu tekanan diberikan Irfan berhasil. Memindahkan poin 10-16. Lepaskan tinggi datangnya. Diterima Ambon. Satu tekanan dari Ambon. Menghujam dras Ambon berlian hitam. Berhasil memindahkan poin 17-10. Konsentrasi penuh bagi Markus. Kali ini mengancam ada Galuh angkat tinggi. Satu tekanan. Dapat diselamatkan tentunya bagi Markus. Konsentrasi KLM Putra. Pergerakan ditutup rapat bagi Markus. Bagikan payung besar di Madinah. 18-10. Konsentrasi di sana Putra. KLM menyerang. Freibah. Kembali dapat diselamatkan. Ada kebelakang di sana. Ada warna sotik. Ateng. Bangun serangan balik at. Markus dapat mudah. Begitu saja tentunya bagi Limousin. 19-10. Lewat Markus Busaro. Konsentrasi bola begitu prebual di sana. Begitu tak dapat disiasakan bagi sang Rudi Martin. konsentrasi 20-10 kali ini separuh angka tertinggal. 21-10. Time out diminta dari KLM. 21-10 di set yang pertama kali ini. Kembali satu kesalahan tentunya. Dari KLM Putra. Menambahkan poin dari Limousin 22-10. Cukup terus laju dengan pergerakan di sana. Berhasil satu gemburan yang gagal. Dari nomor punggung 5 kali ini. Guci. 23-10. Lepaskan jam set gagal dari Markus. 11-23. Konsentrasi penutupnya bagi Shafi. Gagal memanfaatkan bola surf yang pertama. 24-11. Lewat tepos. Kembali satu tekanan tipis datangnya. Gagal dari Kolib Sang Libero. Kembali mengancam di sana. Gagal terbayang-bayang lamu. 25. 11 di set yang pertama kedua. Saya sudah. Di set yang pertama kita lakukan bersama-sama di set yang kedua. KLM Putra dan Jika Limousin. Kali ini pecaturan yang pertama di set yang kedua. Untuk KLM Putra 1-0. Tentunya untuk mengejar ketinggalan dunia kali ini. Harus mengandung kemenangan dari KLM Putra. Sehingga tercari 7-up. Pasing yang error dari Sang Libero Mustafa Ibrahim. 2-0. Konsentrasi penuh kali ini. Cukup merepotkan. Gagal lewat satu skema penyarangan dari Markus. 3-0 untuk Putra KLM. Konsentrasi terlalu bersama pembagi Ompak Galuh. Konsentrasi ke belakang di sana. Galuh angka tinggi mengancam. Dapat cukup geras bagi Kucing kali ini. Mengancam hambatan. Kembali satu tekanan. Dapat diselamatkan ada Kucing. Lepaskan di sana payball. Bangun sana ada attack. Oce kembali mengancam Ambo. Terkabung sudah Ambo. Tukup di pergerakan bagi Ambo. Pemindahkan poin 1-3. Konsentrasi. Tentunya sanggung ke Remarkus. Lepaskan di sana ada Kucing. Satu tekanan ada Kucing. Tiga sebetul saja. Namun gagal bagi Pak Guru Ngaji Tepos. Berpindah poin tentunya bagi KL Budra 4-1. Konsentrasi Zofie kali ini diberikan tinggi datang dari Mesang Libero. Kembali satu tekanan Tepos. Berhasil satu tekanan bagi Tepos. Memindahkan poin 2-4. Lewat satu tekanan Tepos. Sudah diberikan angka tinggi galuh. Kembali satu tekanan diberikan tentunya. Kembali sana diberikan. Ada galuh satu tekanan. Gagal. Kembali satu skewa bulan sekan-sekan dari Sifutin. Tiga. Empat. Untuk Lumosin. Konsentrasi Tepos. Tinggi datangnya. Bangun serangan di sana ada Kucing. Kembali satu sang Libero. Mustapai para usah tekanan bagi Warno. Berhasil penyambangan kedudukan. Empat Sama. Konsentrasi bagi Tepos. Lepaskan di sana bangun serangan. Ada KLM Putra. Terbata-bata tentunya terlalu tinggi. Satu skewa penyarangan yang dibangun oleh Kucing. Tadi gagal. Menambahkan poin lima empat bagi limosin. Kali ini melebar. Berpindah poin lima Sama. Untuk KLM Putra. Konsentrasi perlu ada Kucing. Konsentrasi ada AT. Hei. Mati satu skema penyarangan. Balap potong. Dukung-dukung Rupi Mutin. Membedakan poin bagi limosin. Enam lima. Lewat Ambon. Dalam jam set dibelikan. Cukup menekan. Preble di sana bangun serangan. Apa yang terjadi? Kembali satu jam. Andra ditutup. Rapat terbaca pergerakan dari warna sutik. Berpindah poin enam Sama. Lewat raka. Kali ini dilepaskan di sana. Masang keli biru. Gustavo ini dilepaskan dari AT. Ditutup kembali. Setiap pergerakan dari warna. Satu tekanan diberikan. Galuh angkat ini. Satu tekanan. Gagal kali ini bangse putih. Berpindah poin. Dari tujuh. Anam. Untuk limosin. Berbeda. Satu sem yang diberikan. Dari Rudi Mutin. Lepaskan satu tekanan di sana. Ada galuh. Angkat tinggi. Penempatan saja. Bagi Sifutin. Membedakan poin tujuh Sama. Untuk KLM Putra. Konsentrasi berupai Sifutin. Lepaskan ada Sang Libero Mustafa Ibrahim. Oh terjadi peseramatan. Apa yang terjadi? Ada galuh. Satu tekanan di sana. Berhasil tentunya. Satu tekanan diberikan Irfan. Nampakkan poin delapan tujuh. Konsentrasi di sana. Budraga LM. Tentunya kali Ateng. Terbangun sudah. Lewat Warno. Pindahkan poin delapan Sama. Warno. Lewat satu tekanan diberikan jump shot. Cukup deras kali ini. Laju bola yang diterima oleh Irfan. 98 bagi Limusin. Warno Deusotic. Kembali satu ter cover. Sudah bangun serangan di sana. Putra KLM. Prebo. Bangun serangan. Angka tinggi ada Marcus Guzaro. Berhasil ditahan kali ini. Bangun serangan. Dapat diselamatkan kembali. Bangun serangan ada Usaro. Satu tekanan ada Ateng. Sesi bumi. Tentunya kali ini diberikan bagi Ateng. Sang membagi 4 Limusin. 10. 8. Diasotic Warno. Lepaskan beras. Cukup tinggi datangnya. Satu tekanan diberikan. Dapat diselamatkan cover semuanya. Prebo. Tipos. Ke belakang. Ada Kucing. Galuh. Satu tekanan diberikan. Berhasil lewat Irfan. KLM Putra. Berbindah poin 9. 10. Lewat Irfan. Gagal bagi Irfan. 11. 9 bagi Limusin. Lewat Ateng. Konsentrasi lepaskan di sana. Dilewarkan bagi Irfan. Satu tekanan yang gagal diberikan. Poin bagi Limusin. 12. 9. Konsentrasi bagi Ateng. Sang membagi Opa. Gagal. Dibiarkan menghasilkan cukup jeli. Tentunya kali ini bagi KLM Putra. 10. 12. Konsentrasi penuh. Kali ini lewat Sang membagi Omban. Galuh. Satu tekanan bagi Ambon. Dituntut rapat pergerakan Ambon oleh Raka. 11. 12. Lewat Sang membagi Omban. Galuh kali ini. Satu tekanan yang diberikan Markus. Berhasil lewat setelah tema penyerangan bola cekat-cekat. Tentunya. 13. 11. Konsentrasi bagi Markus. Gesaro. Galuh. Satu tekanan. Gagal tentunya. Tos out terjadi. Memindahkan poin bagi KLM Putra. 12. 13. 13. 13. Konsentrasi tinggi datangnya. Dima Mustafa Ibrahim. Begitu tentunya. Tadi siasakan oleh permain KLM Putra. Lewat Kucing. Menyamakan kedudukan 13 jam. T unos. konsentrasi penutupnya. Ke Avengers. Pas. Osso terjadi. Berpindah poin 14. 13 lewat tipe sekali lepaskan satu tekanan galuh angkat tinggi berhasil namun melebar keluar tentunya satu tekanan KLM Putra 1513 lewat tipe-tipe kembali satu tekanan KLM Putra mengancam kebelakang triple ada timpos ateng satu serangan yang salah tentunya lagi ateng 14-15 konsentrasi berbagai kucing lepaskan berhasil kali ini lewat rudy modin 16-14 technical team out yang kedua lewat sang ambon lepaskan disana melebar keluar kurang konsentrasi tentunya anak dari limosin kali ini sang ambon terpindah poin dari Putra KLM kembali satu tekanan disana ada ateng berhasil tentunya kali ini lewat sang rudy modin spesialis sogo weekend 17-15 konsentrasi sang rudy modin lepaskan disana ada galuh konsentrasi penuh satu tekanan yang diberikan cukup deras bagi Irfan berhasil 16-17 satu tertinggal poin tentunya LM Putra konsentrasi penuh bagi sehbudin potensi anak ada waduh tertutup pergerakan suatu tekanan ada Markus kebelakang ditutup ada galuh angka tinggi kebelakang ada tepos ateng bangsa anda Markus berhasil tentunya masuk tentunya menurut AW2 18-16 lewat Dewa Sotik Warno lepaskan Jamsung diberikan berhasil cukup merepotkan karena bola cukup deras diterima sehbudin 19-16 lewat Warno melebar kali ini berpindah poin bagi KLM Putra 17-19 lepaskan lewat galuh kali ini mencoba satu tekanan disana gagal 18-19 poin tentunya lewat Irfan kali ini tinggi datangnya diterima Mustafa Ibrahim satu tekanan bagi tepos dapat diselamankan prebol ateng Markus dapat diselamankan tepos dapat di cover terjadi false tentunya dari KLM Putra 2018 lewat sang pembagi umpan ateng lepaskan diterima kali ini gagal handpass error dari Raga 21-18 kembali mengantam lewat sang pembagi umpan ateng sudah dilepaskan terima sang lima kali satu tekanan diberikan berhasil bagi kunci 19-21 lewat sang pembagi umpan galuh kali ini siapa yang dituju Mustafa Ibrahim kembali satu tekan disana ada apa lewat satu bola keantara Ambon berhasil menambahkan poin bagi limosin 22-19 lepaskan Markus Kezaro handpass error tentunya bagi Sabi'i 23-19 temot diminta oleh KLM Putra Gemi Persiliran 23-19 dua poin lagi bagi limosin tentunya untuk menuju ke babak berikutnya berpindah poin 20-23 masih mencoba konsentrasi Sopi'i lepaskan diterima sang libero Mustafa Ibrahim anak tepos kali ini berhasil 24-20 lewat tepos konsentrasi timang-timang Siklut Bundar lepaskan tepos cover sudah angka tinggi KLM bangun serangan berhasil satu tekanan penyerangan dibangun kucing 21-24 tekanan penyerangan diberikan Mustafa Ibrahim gagal kembali mengajar tekan penyerangan di Belum yangностью bergerak